ISTAAA SOMEN saya mau tanya semua gambus dari mana? lu ngomong Arabnya semangat ke? gambus dari mana? lu takut banget ngomong Arab enggak, enggak ada yang tersinggung, Sudara ayo saya mau tanya gambus dari mana? gambus dari mana? apa boleh baca Quran dengan nanggam gambus? enggak boleh kenapa? karena gambus untuk pertunjukan hiburan enggak boleh buat baca Quran, Sudara betul? saya mau tanya satu lagi, tari perut dari mana? jawab yang kompak, tari perut dari mana? tari perut dari mana? apa boleh baca Al-Quran dengan nanggam tari perut? tari perut itu untuk pertunjukan ada hiburan nasihat para siapa dengan sengaja ada yang membaca Al-Quran dengan nanggam tari perut padahal dia tahu itu nanggam hiburan untuk nasihat, maka berarti dia sudah merekekan Al-Quran memperoloh-oloh Al-Quran ada, tidak, tidak, Al-Sunnah wajah ma'ah menyatakan manusia saya ambil Quran fakadir tegak dan siapa yang memperoloh-oloh Al-Quran maka dia hiburan Allah dari Islam Sudara insya Allah langgam Arab saja enggak semuanya boleh buat baca Quran ya langgam dalam gawah buat baca Quran saya mau tanya itu dalam pewayangan untuk hiburan bukan? untuk hiburan bukan? jangan dipakai buat baca Quran gambus saja enggak boleh buat baca Quran Sudara jangan orang main dalam pewayangan ada aturan baca Quran juga ada aturan jangan dicampur aduk betul? betul saya mau tanya nih Sudara baca Quran ada aturan enggak? baca Quran ada aturan enggak? main gambus ada aturan enggak? ada aturan enggak? enggak boleh dicampur aduk? enggak baca Quran ada aturan enggak? main dalam pewayangan ada aturan enggak? enggak boleh dicampur aduk? enggak boleh dicampur aduk aturan boleh saya kasih contoh? boleh saya kasih contoh? betul? mau dengar contohnya? saya diminta oleh Ustaz Syahid Joban misalnya sebagai MC boleh? boleh? saya mau jadi MC yang akan keramah adalah Ustaz Solmet boleh? boleh? dengerin nih cara MC hadirin dan hadirat rahimah kumurlah sesaat lagi kita akan sama mendengarkan tausiah agama untayan mutiara hikmah yang akan menicukan hati kita semua yang akan disampaikan oleh Ustaz muda kita Al-Muhtarom Al-Muhtarom Al-Ustaz Solmet kepada beliau Bagus tidak? jujur jawab dan kompah bagus tidak? sopan tidak? santun tidak? tidak? betul? kenapa akhlak? karena saya ikut aturan begitu aturan MC nah sehari waktu saya ingin berbeda saya ingin berbeda boleh dicontohkan? boleh dicontohkan? saya berdiri MC sudah saya mau persilahkan drama mau lihat gaya MC yang di belakang ngomong ini mau drama aku mau main tinju yang di samping sini ngomong habis medan betul bu? ayo saya tanya saya tanya aneh gak? aneh gak? sopan gak? santun gak? kurang ajar gak? kurang ajar gak boleh dicampur aduk ceramah ada aturan main tinju ada aturan kira-kira jelas gak? kebenaran waktu saya jadi MC begitu diantara penonton saudara diantara yang hadir itu ada promotor tinju dia rekam hebat juga nih habis-habis di tahun besok MTS diundang ke Indonesia yang beli tiket udah 100 ribu orang mainin di stadion utama Sunayang akhirnya para promotor rapat siapa jadi MC-nya? ini orang saya punya rekaman HP presiden MC tunjukin ke rekaman dan lihat hebat buka di HP saya diminta jadi MC tadinya saya tolak yang ditawarin 50 ribu dolar bayarannya jadi boleh jadi MC boleh jadi MC ini 100 ribu yang hadir di stadion utama saya naik momen tinju saya jadi MC saya naik kata sering di pojokan sana MC Tyssen udah siap dia gak boleh keluar dulu sebelum saya suruh betul? betul? begitu saya pegang MC saudara yang hadir tenang menunggu MC Saison datang apa saya katakan kamu selimin dan muslimat oleh 50 ribu sesaat lagi kita akan menaksikan pertandingan tinggi dunia yang akan disampaikan oleh saudara kita al-mohkaram 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 kacau tidak kacau tidak itu satu stadion buka sepatu ditimpul saya ini momen tinju apa mau kelama kira-kira jelas gak bahan gak jadi saya tanya sekali lagi saudara saudara semua saya bertanya kelama ada aturan tidak penting juga ada aturan tidak apa boleh di kampur aduk al-mohkaram ada aturan tidak dalam pembayangan ada aturan tidak apa boleh di kampur aduk yang kampur aduk betul betul paham mau contoh lagi mau contoh lagi betul perhatikan contoh kedua saya pinjam piring 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 saya jadi perdagang warung ibu-ibu bapak-bapak anak muda datang ke warung saya habib pesan nasi sama laut sama ikan daging telur saya ambil piring saya ambil lap bersih lapnya saya lapnya bersih betul-betul bersih setelah bersih saya ambil nasinya pakai centong dan saya ambil lautnya pakai jepitan supaya tangan saya yang kotor tidak memintuh makanan bersih gak bersih gak bagus gak terus saya sediakan anda nafsu gak makannya nafsu gak makannya kenapa sebab ber betul bagus alhamdulillah karena saya bersih anda makan selera enak besoknya datang lagi nah begitu datang lagi pesan lagi nasi dengan laut yang lainnya disebutkan saya ambil piring saya cairan gak ada mana tulang ada cana dalam cana dalam bersih saya pakai cana dalam ini yang belanja bilang aku pakai cana dalam udah lu diam gak sih baru dicuci belum dipakai udah lu diam pakai cana dalam dan begitu saya sendok nasi saya taruh laut saya sediain jujur nafsu gak makan nafsu gak makan bukas kait betul betul saya bertanya jorok tidak jorok tidak gak ikut aturan saya melakukan sesuatu yang tidak lah lazim walaupun kanan dalamnya bersih walaupun kanan dalamnya baru beri di mal baru beri di mal saya buka gak bisa bukan mal yang gak ikut aturan